Dirut Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Tarakan Kaltara mengatakan bahwa saat ini SDM di rumah sakit sudah lebih baik. Selain tersedia dokter ahli atau spesialis, juga konsultan yang bisa lebih meningkatkan kualitas khususnya dalam pelayanan. Sebagai Dirut RSUD Tarakan Kaltara, Frankie Sintoro mengatakan, jika pihaknya saat ini dalam hal meningkatkan kualitas SDM, terutama dokter ahli dan spesialis, dirasakan sudah berjalan dengan baik. Banyak sekarang dokter ahli, dokter spesialis yang ada di RSUD Tarakan Kaltara memiliki kemampuan yang layak. Selain itu juga, perawat pun kini sudah lebih mumpuni dan layak disejajarkan dengan rumah sakit besar di luar kota. Bahkan, saat ini konsultan di RSUD Tarakan Kaltara sudah bertambah dan dipastikan akan meningkatkan mutu rumah sakit terutama dalam segi pelayanan. Ini ada gedung 6 tingkat kan, gedungnya cukup, peralatan-peralatannya lumayan ada dan tetap diperlengkaki untuk menambah anak, kita mengejar kebutuhan. Artinya kebutuhan itu, kebutuhannya apa? Yaitu ditentukan oleh usernya, subspesialis. Jadi dokter dulu, dokter spesialis kan jumlah terbatas. Sekarang jumlah dokter spesialis itu meningkat dan sudah mulai banyakan konsultan. Artinya spesialis, kemudian sekolah lagi selama 3 atau 4 tahun ke depan. Dan mereka yang sudah kembali, kita ada 5 dokter bedah konsultan, bedah tumor dan agan, kemudian digestif, kemudian dokter bedah anak, lalu dokter postopedi bedah tulang umum, spesialis bedah tulang umum. Lalu sekarang ada satu lagi dokter hipertensi dan HD. Jadi ada 5 konsultan yang lumayan lah bisa meningkatkan. Saat sekarang masih ada 3-4 yang disekolahkan. Sehingga di samping jumlah, maka mutu dan kualitasnya itu bersama-sama meningkat. Jadi bukan saja jumlah, tapi kualitasnya juga kita tingkatkan. Kedepannya RSU Ditarakan-Kaltara pun akan terus meningkatkan seluruh kemampuan STM-nya, terutama perawat dan dokter yang secara langsung memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal ini pasien. Tim Liputan, Ekuator TV